Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Hai teman-teman semua Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep dadar gulung coklat pisang Cara membuat kulitnya ini sangat mudah sekali bahan-bahannya simple, tapi rasanya enak tekstur kulitnya lembut terus juga melur-melur gitu rasa pisangnya karena kita bakar dengan menggunakan margarin terlebih dahulu jadi semakin legit dan enak banget, wangi gitu langsung aja kita simak cara membuatnya cara lengkap dalam video berikut, jangan di skip dan selamat menonton Bunda-bunda dalam membuat dadar gulung coklat isi pisang pertama kita siapkan pisang saya ada 5 buah pisang raja yang telah saya belah menjadi 2 bagian seperti ini lalu kita akan olesi dengan margarin ya bunda-bunda ini saya pakai merek blue band nah setelah diolesi nanti kita taruh di dalam teflon seperti ini lalu siap untuk kita bakar ini ngolesinya yang rata depan belakang ya bunda-bunda setelah itu sekarang kita bakar ya siap untuk kita panaskan teflonnya nah kita bakar diatas teflon seperti ini bunda-bunda dengan sesekali diolesi margarin dan jangan lupa sambil dibolak-balik ya hingga berwarna kuning keemasan agak kecoklatan gitu nah seperti ini ya bunda-bunda jangan lupa sambil dibolak-balik jadi sampai warnanya agak coklat-coklat ini aja ini sudah bagus ya kita tunggu baliknya agak coklat-coklat kuning keemasan juga nanti tinggal kita angkat bunda-bunda ini kita balik-balik semua ya kalau sudah berwarna kuning keemasan agak kecoklatan semua sekarang saatnya untuk kita angkat oke bunda-bunda sekarang kita akan membuat untuk bahan kulitnya jadi bahan kulitnya ini sangat simple kita siapkan 125 gram tepung terigu ini saya pakai merek cakra kembar ya kita masukkan semua setelah itu kita masukkan sepucuk sendok teh garam seperti ini kita masukkan juga dengan 300 ml air atau untuk airnya ini disesuaikan dengan selera bunda-bunda pengennya nanti dadarnya itu tebal atau tipis ya kulitnya ya kalau ini menurut aku udah pas sih setelah itu kita tambahkan dengan 1 sendok teh vanili cair atau vanilla essence lalu kita juga akan tambahkan dengan pewarna makanan coklat ya ini saya pakai perisa coklat dan pewarna makanan jadi ini selain warnanya sudah coklat juga ada rasa coklatnya gitu praktis kan nah ini kita masukkan secukupnya ya oke sekarang tinggal kita blender bunda-bunda ya hingga tercampur rata nah bunda-bunda selesai di blender sekarang kita tuang di wadah ya nah ini tidak perlu disaring ya bunda-bunda tapi kalau bunda-bunda kocoknya secara manual tidak menggunakan blender bisa disaring biar tidak ada yang menggumpal sekarang langsung kita dadar ya bunda-bunda kita siapkan teflon yang telah dipanaskan sebelumnya dengan diolesi sedikit margarin setelah itu kita tuang adonannya ya nah ini langsung kita panaskan hingga berubah warna ya bunda-bunda dan bisa mengelupas sendiri gitu kulitnya nah sekarang kalau sudah seperti ini kita angkat ya bunda-bunda lalu kita isi dengan isian pisangnya jadi kalau ini karena teflon saya kecil ya bunda-bunda jadi pisangnya besar setelah itu ujung-ujungnya saya potong jadi kalau bunda-bunda punya teflon yang lebih besar itu lebih bagus ya oke setelah itu kita lipat aja seperti biasa nggak perlu pakai lem ya ini sudah ngelem sendiri kalau dadar gulung udah jadi deh kayak gini ya bunda-bunda sekarang ini sudah dap Director kita lihat terkati ujung-ujung suport